Intro Pemirsa bersama saya Fitri Adhiev Saat ini saya berada di Lorin Solo Hotel, Jalan Adi Sucepto nomor 47 KRA Solo, Jawa Tengah Di sini sedang diadakan seminar tentang pengenalan aplikasi baru yaitu aplikasi Yipi Aplikasi Yipi yaitu aplikasi multifitur yang mana di dalamnya ada media sosial, messenger, dan lain sebagainya Sistemnya pun sama dengan aplikasi-aplikasi pada umumnya Yipi adalah aplikasi media sosial berbasis online Produk ini memiliki kelebihan dari sejumlah media sosial lain Yakni kelebihan fitur yang hebat dan setiap penggunanya berhak menjadi agen dan memiliki pendapatan secara materi Aplikasi Yipi mempunyai kelebihan dan fitur hebat dibanding sosial media lainnya Bahkan Anda berhak menjadi bagian dari perusahaan toga kapital atau pemegang saham Yang sudah tercatat di Big Data, OTC, Market, dan Akun Listing masuk di bursa dunia yaitu Nasdaq di Amerika Aplikasi Yipi ini sudah dipakai di lebih dari 20 negara Dan aplikasi Yipi ini bisa didownload di aplikasi Mstore atau Playstore Anda Kelebihan dari aplikasi Yipi ini yaitu aplikasi multi-fitur Jika kita memakai aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, WeChat, dan lain sebagainya Nah di Yipi ini gabungan dari itu semua ada di Yipi termasuk Marketplace Dimana era sekarang kita suka belanja, membeli tiket online, dan lain sebagainya Dan di Yipi ini juga ada semua Nah disini kita akan menanyakan penjelasan kepada salah satu pengguna aplikasi Yipi Yipi itu adalah salah satu aplikasi multi-fitur Dimana didalamnya ada media sosial, ada marketplace, ada machinery, dan lain sebagainya Dan sistemnya bagaimana mas? Sistemnya seperti hanya aplikasi yang lain Jadi semua bisa pakai aplikasi ini dengan hanya menombor Berarti bisa juga lewat link leksual yang membagikan ke Anda Tapi ada dua pilihan yang juga bisa menjadi agent Nah untuk menjadi agent itu bagaimana mas? Nah kalau untuk menjadi agent, Yipi ini cukup bergabung di paket agent Ada paket-paketnya untuk bergabung Perbedaannya adalah kalau kita hanya mendownload sebagai free user Kita sebagai free user sebagai pemakaian Tapi kalau kita sebagai agent, kita punya kesempatan bisa membeli saham yang ada di Yipi Di sini mengambil, karena saya tahu sedikit belajar saham itu mengasihkan Sehingga saya memulai ketika saya berada di kolomisi Zero, 20-0, bahkan minus lah, karena enggak ada turun Namun saya punya kesungguhan, keinginan untuk bisa bagaimana mendapatkan kita Cara saya tepuk itu adalah, karena konsepnya dengan net, saya bisa ajak teman-teman Ayo teman-teman supaya ikut sama-sama menjadi agent seperti kita Nah kelebihannya ketika menjadi agent, kita bisa mereferal orang dan kita dapat duisi Komisinya saya jadikan patokan pertama saat bisa beli saham Sampai akhirnya berjalan sampai hari ini Berjalan sudah setahun lebih bila Nah demikian pemirsa seminar terkait dengan aplikasi Yipi Harapannya pengguna Yipi di Solo selalu meningkat Karena masyarakat Solo tentu tidak tersinggalkan informasi Sehingga dengan menggunakan aplikasi ini bisa menambah kundi pendapatan Saya Sidra Desi dan kerabat kerja JFTV melaporkan JFTV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya